Saya pribadi dan kita semua mengucapkan bersyukur kepada Allah SWT karena perjuangan ekonomi kaum masyarakat oleh Ustadz Yusuf Mansur yang tidak mudah perjalanannya yang selesaikan bersis dari proses awalnya Alhamdulillah perusahaan e-money elektronik money-nya Ustadz Yusuf Mansur dan berikmat Islam juga semuanya dengan izin Allah SWT sudah dapat izin dari BNI katakan Alhamdulillah katakan Barat Allah dengan semua dinamika dan media-media yang tidak bergabung pada Isma Alhamdulillah Ustadz Yusuf dengan perjalanannya dengan izin Allah SWT bisa melalui untuk bisa bayangkan trend kedepan ini uang bukan lagi uang kertas atau uang flip ini uang elektronik satu-satunya pengusaha muslim dan adalah Sat Yusuf Mansur yang berpihak juga pada kita dan keumatan tinggal satu ini kemudian Alhamdulillah mendapatkan kepercayaan dari Allah SWT kemudian dari negara ini untuk bisa muncul secara legal dan dengan demikian insya Allah peluang umat untuk bergerak dalam ekonomi keumatan terukamah saya belakangan ini dengan semua situasi yang kita hadapi menjadi mudah karena sudah punya jalan tolnya ini sulit untuk dijelaskan secara jauh mungkin Ustadz Yusuf Mansur sekarang ada bersama kita Alhamdulillah mudah-mudahan bisa menjelaskan kepada kita sedikit tentang pentingnya yang namanya Imani dan kedua kita semua saya ajak untuk mendukung ini dan tadi pagi saya sendiri itu pun setelah ada undangan yang saya belum terlalu jelas tapi setelah lihat di TV ada running text dan saya baca Alhamdulillah saya mengucapkan barakat Allah bersyukur kepada Allah SWT langsung saya telepon dan Alhamdulillah beliau dengan kerendahan hati datang sendiri ke sini tadinya saya ingin ketemu di mana tapi beliau datang sendiri ke sini dan ini barakat kepada Ustadz Yusuf Mansur sampaikan berita agar kita semua bisa menjadi pendukungnya InsyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah saya selalu terakhir ke guru saya guru kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas doa beliau dan doa semua kelompok muslimin musliman yang ini mu'minat di seluruh dunia saya bilang dengan kelompok muslim Australia kelompok muslim Inggris raya, kelompok muslim Eropa bukan orang Indonesia ya tapi muslim Eropa bahkan juga sebenarnya orang-orang non muslim yang mengerti tentang perjuangan ini bukan perjuangan soal agama saja tapi ini juga soal kedung latang negeri kita kedung latang Indonesia mereka juga ikut men-support akan melahirnya e-money elektronik money dari Bank Indonesia bentuk PN di tengah perusahaan Intex payment gateway cashless company e-commerce online yang boleh dibilang hampir tidak ada yang Indonesia pun kalau saya bukan saya tentu ini harus disyukuri apalagi saya atau saya maksudnya sebagai orang Indonesia wajib kemudian seperti yang Ustadz Hilang mengatakan Alhamdulillah dan Barakallah eh Masya Allah ya akhirnya ada gitu kita pengen ya yang memang Indonesia banget gitu tidak meng-claim Indonesia tapi sesungguhnya bukan Indonesia dan imani ini bahkan sering digadang-gadang oleh Presiden Jokowi sebagai masa depan bukan cuman Indonesia tapi dunia kita sama-sama tahu aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok atas berbagai fintech di Indonesia kenapa mereka mau bayang sampai multi triliunan karena kuenya gede sekedar ilustrasi saya cerita ke abang saya ke kakak saya guru-guru saya Ustadz bila ada keberpihakan dari Anda bila ada keberpihakan bahwa jika saya ada salahnya mari kita sama-sama bila saya masih ada kurangnya mari saya welcome mari sama-sama kita kemudian perbaiki bila ada keberpihakan satu juta saja anak-anak muda Indonesia satu juta saja pakai apapun dia pakai peter besok tetap aja pakai ojeknya moda transportasi punya CACD pakai aja apa-apa tapi pas belajar pakai peter silahkan aja belanja di suara yang A suara yang D suara yang C suara yang D tapi bayarnya pakai peter silahkan makan dimana saja dan pesan makanan apa saja besok setelah tanggal satu silahkan membeli sampung merek apapun membeli sampung merek apapun silahkan tapi bayarnya pakai peter apa sih yang terjadi bila ada satu juta saja maka kita akan melola sedikitnya dana 2 triliun per bulan gak bercanda pak petre sebelum disaspek sedikit kasyakur binema Ustaz kita melola 2,3 triliun semua prestasi sebenernya di tengah begitu hebatnya petre diomongin dijelegin Ustaz tempat nanti saya bagaimana ada sesama muslim yang kemudian tiada henti membawa setiap kekurangan saya kepada kepolisian Alhamdulillah doanya kawan-kawan semua itu baru 1 juta lah anda gak sadar ya ada satu entity di ruangan yang melola sampai 50 juta orang ada 3 pak 1 Alhamdulillahnya pelat merah tapi pelat merah juga kan pertanyaannya adalah bener masih pelat merah coba periksa handphone anda apa telpon yang anda panggil bener masih pelat merah kita menyumbang ke tetangga sebelah 10 triliun setiap bulan gara-gara kita aktif dakwah lewat media sosial semakin kita aktif dakwah semakin kita aktif mesyar-mesyar semakin kita aktif beribadah lewat yang namanya silatul rahim dengan memakai kuota internet ente nyumbang 10 triliun buat tetangga sebelah Singapura kalau 10 juta orang saya bilang sama Ustaz itu artinya 20 triliun lah pak sekelas muamalat saja itu cuma 4,5 triliun artinya ini bisa beli 4 seperti muamalat tentu ada mekanisme lain tapi kita akan persiapkan mekanisme itu mulai tanggal 1 saya bilang di instagram seolah kita lembaran ketupang lembaran sawalnya sudah lembaran ketupangnya belum nah lembaran ketupangnya tanggal 1 mulai tanggal 1 bayarlah listrik pakai PPL problem ini bukan cuma di problem fee admin tapi duit anda itu saya nanya kepada security mas berapa duit yang tegibang Allah paling gopet tak dia rupa ada 7 juta orang seperti ini ini namanya VBAS income kalau 7 juta kali 500 ribu 3,5 triliun 1 pesawat 737 300 yang second itu 100 miliar salah satu maskapai penerbangan beberapa tahun yang lalu kan maskapai penerbangan terbatas kan ya Udah-udah ya itu aja yang gede-gede salah satu dari mereka beberapa tahun yang lalu ketika saya memperkenalkan ideal ini itu cuma 40 pesawat dan rata-rata saya keli berarti cuma 4 triliun aset dari sisi pesawat nah kalau kita ngelola 20 triliun single gitu ngelolanya kita beli maskapain apalagi kalau 60 juta kalau 60 juta orang beli papers juga pakai paper jajan anak juga pakai paper anak jump tangan nih kita nanti kasih nih di jentangan di gelang nanti teknologinya nanti ada di skin ada di kulit jadi begitu dia jump tangan langsung ke transfer dulu beberapa tahun yang lalu kita mengenal johnny nemonic pohon 95 di era saya dulu kita mengenal the net hari-hari ini itu itu udah bukan teknologi yang unguppable tau gak unguppable bukan teknologi yang tidak bisa digapai unguppable dia sudah gak payah pakai edek udah jadi kalau cung tangan rekening emaknya di hidung terus alat scanningnya kemudian dan penyimpanan itu ada di kulit anaknya itu langsung transfer ada in time dulu judulnya in time pakai waktu itu besok jemaah haji ini gak perlu bawa-bawa real cash dan itu akan menghemat ratusan miliar jemaah haji itu cash bagi duit cash 9 triliun per tahun yang dibagiin tuh setiap orang sekian ratusan miliar itu 9 triliun gara-gara tidak cash ratusan miliar ilang kita beli dari Arab bawa lagi kesini sampai sini dikasih ke tiap-tiap emberkasi kemudian orang-orang yang dapat di tiap-tiap emberkasi bawa lagi ke Saudi yang gak terpakai bawa lagi ke Indonesia dan langsung aja orang Indonesia kalau abis pergi haji pulang bawa 10 real masih ada 10 real masih ada 30 real itu langsung jadi jimat ada jimat ada jimat lo kaliin 200 ribu setiap tahun nah kalau 60 juta orang itu 120 triliun gini bang tiap bulan jangan bilang gak pernah ada yang ngumpulin selama ini udah orang lain ngumpulin terus orang lain yang ngumpulin nah sekarang saatnya kita yang ngumpulin kita yang pakai subhanallah dukungan dari pemerintah juga luar biasa mendukung sekali kehadiran nasional champion jadi paytrain memang digadang-gadang untuk menjadi nasional champion bayangin ya pak belum lama ini di salah satu kota wisata di Indonesia itu ada satu hotel dan satu pusat pembelanjaan yang datang orang-orang Tiongkok ke sana tidak mau pakai mata uang Indonesia makanya Alipay nah kalau begitu kita gak dapat apa-apa sebenarnya Indonesia menang tempat transaksinya doang ada di tanah air tapi lalu lintas dan lain sebagainya ini membeli pemerintah cukup tegas dan menutup transaksi itu dan harus memakai kemudian uang rupiah dan cara-cara yang dibenarkan oleh Indonesia maka inilah kesempatannya buat kita semua saya melihat di dunia fintech hari ini yang bertarung adalah unicorn-unicorn unicorn itu adalah istilah perusahaan yang valuasinya di atas 1 miliar dolar atau 14 triliun dan Indonesia mestinya berbangga punya sedikitnya 4 unicorn tapi itu tadi ketika kemudian kita melihat ketika saya mengkaji Al-Quran Al-Karim kisah tentang jalur Alam Tardila malayimin bani israelin men Padi Musa ilqalu linabiyyllahu mubarakh ilangah malikā mauqatil fisa bīrillā ini umat islam khususnya dan juga indonesia pada merindukan mana ini yang perusaha asli indonesia Mana nih yang bisa sepantar Dengan perusahaan-perusahaan asik gitu kan Ini mirip Saya bilang tadi Secara tadapur Ke ahli ustad kita, kakak saya Ini tadapur Ini ada jaluk nih Menjadi raksasanya nih, jayannya jaluk Kan butuh tolut nih Sama-sama jayannya Sama-sama raksasanya Butuh Supaya dia bisa battle Yang seimbang battle Saya dengan izin Allah Kalau bukan karena doa dan kepercayaan 2,3 juta pengguna petren Saat ini Saya gak punya kemampuan apa-apa Dengan izin Allah Mampu ya Mereka percaya Dalam kadar tersiap-siap Mereka beli pulsa di sana Kan kebiasaan kita Selama ini kalau pakai punya orang Gak pernah nanya Keuntungan buat saya apa Kalau pakai punya anda Gak pernah nanya pak Tiba-tiba ketika pakai punya kita Jadi nanya Keuntungan gue apa nih Kalau gue pakai petren Aduh lo maaf Kalau punya orang Lo gak pakai nanya Tidak punya gue aja lo nanya Giliran punya saya Ini akhlak yang berbeda Yang ditunjukkan oleh kakak saya Abang saya Guru saya Akhlak yang berbeda Beliau datang kepada saya Bukan cuma tadi pagi sebenarnya Tapi juga berkali-kali Menunjukkan Kehambilan dan ketawa doa Beliau datang kepada junior Di sebagian yang lain Saya menyaksikan Keprihatinan Ketika misalkan dengan bangga Satu entiti Muslim Kemudian mengatakan bahwa Udah bisa download sedekah dan zakat Kita kerjasama pakai X Udah lah area komersial pakai mereka Pakai yang lain Masa si area sedekah dan zakat pun pakai Aplikasi mereka juga Buah amat lo katanya Pertanyaannya adalah Ketika saya mengatakan Kenapa tidak pakai petra Pertanyaannya jadi begini Nah ente gak datang ke A-nya sih tak Dan itu bohong Karena barang yang sama Aplikasi yang sama Tapi beda perlakuan Mereka datang Mengajukan bisa gak Kita ada di dalam aplikasi Anda Giliran gue Lo sih gak datang Ini mirip banget Mereka kan bilang Di mana Nabi-Nya nanya Beneran nih Minta dicariin imam Beneran nih minta dicariin general Beneran minta dicariin panglimah Beneran minta dicariin pemimpin Supaya berperang Kan ini lagi berperang nih Di bidang ekonomi kan Pertanyaan itu diwakili oleh kalimat Kemudian jawaban mereka Pilih ente Kita ikut Pilih ente Kita maju bareng Pilih ente Kita bersama dia Bersama yang Al-Mukhtar Cucen Tapi apa yang terjadi Falamma putimba alihimul kita Gitu kan Padahal disebelumnya ngomong kan Gokot Berhidnamidiyarina Ternyata Falamma putimba alihimul kita Besok nih tanggal saat Kita bukti itu Katanya pengen yang Sudah bersih Tapi udah begitu keluar Tetap aja pake yang lain Nah itu Itu kita Ya kapan kita punya tolut kan Kapan nanti ada keajaiban Bahwa lahir diantara kita Nanti daun kecil Jalut misru nih Jalut tolut Di epik tersebut Kan yang berhasil Membunuh Jalut Daud Benar Ekonomi Indonesia Ekonomi China Tiongkok Ekonomi Amerika Ekonomi Eropa Inggris raya Gitu ya Ini kan raksasa Rusia raksasa Indonesia kan pengen Jadi tolut nih Saya nulis Disertasi saya yang disin Allah Tentang ini Dari Alta Koron 246 ini Sampai Awal Setelah Saya bilang Kalau ekonomi Indonesia Setara dengan ekonomi Eropa Ini belum Daud Jalut Ini masih Tolut Jalut Karena Indonesia Sepantar Sama Eropa Misal Dari sisi apa Dari sisi Jumlah Negara Dan luasan Indonesia kalau dipindahin ke Eropa Gira-gira Sepantar Dari 27 negara Tapi kalau Ekonomi Tebet Raya Setara Dengan ekonominya Eropa Adinya Daud Jalut Kalau besok kemudian Petren Dia diberitakan Mengakui sisi Alibaba Adi Amin 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 Pertanyaan Mungkinkah Militansi Ada Kembali kepada militansi Ada Seperti militansinya The Samsungers Di awal-awal Kelahirannya Samsung Tujuan mereka apa Pokoknya malah yang Jepang Mau Samsung Habis dibeli Langsung rusak Kok Pokoknya militansi Itu beda dikit aja Ke tetangga sebelah Beda dikit aja Ke toko sebelah Udah tau Hitung-hitungannya Sederaan Itu beli Kaos Satu biji Amin Selosin Beda Beli selosin Amin Sepodi Beda Beli Sepodi Sama satu Kontainer Beda Ya mari dong Di belakang gua Sini Sini Di belakang Ayo kita rame-rame Datang ke Telkomsel Pada saat Di belakang saya Udah 60 juta orang Lah Oh di belakang saya Udah 60 juta Orang middle Muslim Indonesia Apa yang terjadi Beli pulsa apa Enggak pak Gitu Usir pak Saham yang bukan Indonesia Saya datang Bukan mau beli pulsa Nih bos Mau beli saham Yang 30% Itu loh Gitu kan Tapi karena Mencar-mencar Lu pada dewek Dewek sih Elah apa ya Pengorbanan Ini loh Oh tapi kan bikin Kak Yusuf masuk Nah Tuh udah 3 berarti Kemarin Lu diem-diem Bikin kayak orang Lela Sekarang giliran Bikin kayak gue Nggak rela Nah kalau kita Pake pattern Tampak kaya dong Si mangsur Lupa loh ya Udah berapa orang Yang lu bikin Kayak raya Dan lu Nggak kenal Siapa dia Nah kalau gue malu Kenal Mau jadi apa juga Mau jadi YM Tower Enggak pak Sendal saya Masihin 75 75 Dolar Masihin 75 Saya bersyukur Jadi pengusaha Yang ustaz Sekeren-keren yang Mobil kami Di Alphard Beli Dan saya Nggak punya Apa Alphard Anda boleh ketahuan Nggak punya Loh saya Ini orang Yang kalau beli Pakai bici sendiri Harusnya murah Itu prinsip Tapi kalau dibeli Harusnya mahal Nah Bila ada Mobil-mobil mahal Hari ini parkir Di tempat-tempat kami Mana ada Beli Nah Nggak ngakai Kita Khalifah Apa atas duit Masih Kejabat-duit Kita seru datang Nah saya punya Alphard Pada tujuh Tujuh Yang keluar Kalau lagi ada tambah Karena tujuh orang Siap berkhidmat Untuk tangan Suman buat saya Saya nggak punya DNA untuk beli Lamborghini Ferrari Nggak Nggak punya Nggak 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 Tapi gimana Lagi Saya udah puas Pak Tahun 2008 Saya udah punya empat Udah punya Lamborghini Hanford 2008 Saya taruh di lemari Semua meremot-remotnya Anda bisa monitor saya Kira-kira-kira begitu Kalau saya berubah Anda bisa monitor saya Jadi apa sih Si Ustaz setelah megang Duit puluhan trailer Jadi apa sih Anda akan ketemu Jadi rumah kahvis Jadi Islamic boarding school Bahkan jadi masjid di Sisiria Di Sevilla Di Budapet Di Budapet Tegur aja saya Biar saya kemudian Menjadi korun Kemarin ada Satu sahabat dari Amerika Bikin nangis saya Di Amerika Biasa Perempuannya Indonesia Lakinya Amerika Atau Lakinya Indonesia Perempuan anak Amerika Nah salah satu dari mereka Bicara Masjid Lu Lihat Kata dia Saya Pakai ini Pakai ini Pakai ini Pakai ini Saya tidak kenal Saya komplek Saya tunggu Imaninya Ustaz Dalam bahasa Inggris Saya tunggu Imaninya Anda Supaya saya Kalau ngirim duit Apas Pakai punya Kenapa Anda saya kenal Anda saya tahu Kenapa saya Mati yang saya Tidak tahu Itu aja Itu bikin saya Kita rela Di cas 6500 Oleh satu Lombak Yang kita Gak kenal Si Abed Yang punya Si Abed Buat Abed Gak kita tahu Kalau hal Rasa itu Terus dia jawab Terus dia jawab Ini bercanda ya Bercanda Tapi dulu keluar Kalimat ini Siapa Siapa sih yang mengusir orang Betawi Dari tanahnya Yang sendiri Jawabannya apa Dia Jawabannya apa Dia Jangan sampai Ngeselin gue loh Jawabannya Karena Ada yang jawabannya itu Ngekin Orang Betawanya Dia jual Dia jual Ngebagi haji Dia jual Gitu Itu dibilang Sebagian lagi Menyebut Yang lain Sebagai penyebab Tanah orang Jakarta Orang Betawi Dia jual Jawaban sesungguhnya Yang sudah mengusir orang Betawi Dari tanahnya sendiri Itu Selama ini Selama ini lo Tidak pada sadar Itulah Wakot bukhri Jena Mindyaina Wabnaina Lupa Ya lo kan Ngabung di bank Gara-gara lo Ngabung di bank Kan dibiayain Tuh Pengusaha-pengusaha Pakai Demik lo Dia pada Ngusir Saudara kita Sadar Gak lo Seru Udah gitu Sebagai pemangku Wilayah saat itu Bukan yang malah Memproteksi Gitu ya Prof. Visno Kapten sah Bukan yang memproteksi Harusnya kan begini Saudara kami kumpulkan Saudara semua Karena disini Bakal jadi Dari industri Please Enggak Yang terjadi Dia berpongkalikong Sama Pemilik dana Pak Kita yang bebasnya Pak Urusan dibaw Urusan kita Namanya Orang Pak Ditaorin Kijang Lepas Ditaorin Motor Raging Lepas Nah Jangan terulang Di dunia Vintech Lu suka Relat Dibunuh Lu suka Relat Dibunuh Pakai seragam Di belakang Palaknya Dia yang Dijual Tapi Dapat Apa Dia Kan Palaknya Dia yang Dijual Palaknya Dia Datanya Dia untuk Menghasilkan Valuasi Sekarang Gue tanya Dapet apa Lo Kamu masih Kerja Tetap Harusnya Lo pada Data Karena Palak Lo yang Dijadikan Dasar Perhitungan Valuasi Tidak Adilan Jangan Buking Itu Sekarang Palak Palak Kita Jual Kita Pakai Sendiri Kalau Kita Jual Kita Jual Di Pada Posisinya Pertat Tadi Saya Bercanda Tapi Bercanda Ini Bercanda Real Kalau Misalkan Unicorn Indonesia Berkumpul Ngebit Jalut Ngebit Alibaba Ngebit Wechat Beli Google Beli Facebook Itu Masih Belum Daud Masih Agak Sepantar Tiba-tiba Misalkan Samsung Incorporation Mengakuisisi Apple Itu Masih Tolok Jalut Masih Tolok Jalut Tapi Kalau AKL Menjadi Pemegang Saham Google Jadinya Google 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 Facebook 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 Mungkin Nggak Jawabannya ada di militansi Anda suka Pai manis Untung Progi Nggak ada cerita Ceritanya pokoknya Saya percaya yang kita Yang penting amanah Aneh buat nanti adalah Awas gue Yang macam-macam Oh saya mau 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 Saya Nanti Kawin lagi Sampai ketahuan Nah Ini live Ramadan Ya Ini tingkat militansi Anda semua Pengen tahu Hitungannya Nih Saya kasih tahu XYZ.com 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 Punya transaksi Ustaz Ekl kira-kira berapa Jamannya Ustaz Kalau secara angka Real Disini Ya Nggak banyak Paling sedar Di SMS 15-17 ribu Ya Allah Berarti Ustaz Punya 200 milian Yang harusnya Nggak perlu Menyari Mereka akan datang Asal ekosistem 17 ribu Itu Bener-bener Terjadi Pak Hari ini Pak Kalau saya butuh duit Kalau zaman dulu Kalau saya butuh duit Saya harus bikin proposal Sebenarnya bagus-bagusnya Saya hebat-hebatnya Sebenarnya Tapi Karena hari ini Datang mereka yang punya Mereka yang datang Wah Disini Datang dia Langsung aja Hepalanya dibelikang Sampai sini mungkin Masih ada yang Ngomong apa sih Dari tadi Wah Wah Enggak paham 4.000 transaksi itu 50 miliar Padahal Setiap kita Itu cetak transaksi Saya Masih Jalan dari Kampung Sawa Jemata 5 Kan ke Ternabang Naik mikrolet kan M10 Nah Begitu nyampe Ternabang Saya bayar Itu satu transaksi Oke Kalau saya bayar Si Ikrolet besok Pake pet Itu satu transaksi Dari Ternabang Naik 102 Ya kan Dari dulu kan masih 102 Kan Gak ada di 103 dong Kuantas Kuantas Bima Kuning Ya Itu satu transaksi Pulang balik Empat transaksi Nah disana Saya gak jajan Jajan kan Ketika saya jajan Skelapat Lima transaksi Ketika saya jajan Lagi Bakwan satu Terus Bakwannya pake barcode Lagi Ya Bakwannya pake barcode Jadi bayarnya kan Pake barcode pak Emang bayarnya pake apa lu sekarang Pake barcode kan Dimana-mana Sekarang udah pake barcode Lu masuk tuh Kemana Ke Apa namanya Food court Atau apa Kan pake barcode sudah Satu orang Itu sangat mungkin 10 transaksi pas satu hari Bahkan bayi saja Bertransaksi Pampers Don Peng Susu Makanan Minuman Mainan Baik loh pak Ini dia 4.000 transaksi 4.000 transaksi 50 miliar Saya Ketika dulu rame Dihisukan Bakal naik Jadi wakil gubernur Saya diajak ngomong sama Pak Jokowi Bener gak Nyalonin Gak apa Itu kan TV One Metro Umpangnya bener Terus mau ngapain Programnya apa Ngaji melulu ya Iya Muka saya Ustadz Ngaji melulu ya Itu suasana cair sekali Pak Saat itu saya jawab dengan Yang tidak bisa dilupakan oleh beliau Apa jawaban saya Saya akan memberikan kepada DKI Jakarta Uang Sebesar 100 triliun rupiah Bukan dari APBN Bukan dari APBD Bukan dari dana diskresi Dari mana Dari tengah bank pak Terus Saya minta kertas Kami tulis tuh Pada Tore Begini Pak Tengah bank itu 1 triliun Pak Satu hari Tapi Google gak ternal Google gak ternal Karena transaksinya apa Dompet to dompet Wallet to wallet Bank to bank Belum online Belum on app Padahal kalau 1 triliun itu Diterjemahkan menjadi Satu juta saja rata-rata transaksi Per sekali transaksi Maka nilai valuasinya tenabang Itu 12,5 triliun mungkin Emangnya ketika Yang punya Facebook datang ke tenabang Bener-bener dia mau beli batik Hah? Belusukan aja Bener-bener apa Emang bener-bener Belusukan ke wah? Gak mungkin Ini duit Luar biasa Lah Indonesia Jakarta Punya 250 pasar Seperti tenabang Kampung Ramota Dan sebang saya Berarti valuasi dari Pasar-pasar saja Kalau dikali satu Triliunan saja Itu tuh 250 triliun kok Jadi kalau saya ngomong bahwa Metren besok Akan ngaget yang dunia Kita akan akuisasi Alibaba Itu sangat mungkin Kota saya Ini terakhir Saya akan pergi sama Ustaz Kota saya Tanggerang Tanggerang 1,9 juta wang Lah kalau setiap orang Bertransaksi 10 kali saja Sudah 19 juta transaksi Sudah 19 juta transaksi Tidak kaliin tuh 12,5 juta Terus dikaliin 590 kota dan kebupaten Kurang lebih Fokal Udah dah Saya mau Ustaz nanti Mimpin bercanda-bercanda Besok Real Madrid kita beli Supaya kita bisa coret Tarik-tarik Tarik-tarik kah Mau gua bawa ke Indonesia tuh Gaji Naim Diurut Real Madrid MDM beli Kita ubah namanya Jadi Realms J MU kan udah gua beli Udah set Saya udah beli MU Malang United Ya kan awal Ya Besok Manchester United Kita beli Gak ada yang mahal pak Manchester United Kita beli Kita ganti namanya Mansur United Insya Allah Udah lah Gak ada yang mahal Gak ada yang mahal Gak ada yang mahal 40 juta Harusnya 13 triliun Begitu Proveno Langsung aja dibagi 40 Ketemunya 325 lah Oke saya tanya nih Panjenaga Siapa namanya Ha? Fali Mau gak lo beliin duasa Cuman 325 ribu Mau Apalagi saya kasih tau Enggak 325 9 ribu Kenapa yang bongong gitu Bongong bingung Mbaknya Masih sih indosat Seharga 11 ribu Emang 11 ribu pak Karena ketika Ketemu angka 325 Emangnya indosat Perlu semalem 3 tahun lah Sehingga dibagi 36 bulan 325 dibagi 36 bulan 9 ribu pak Bahasanya pun enak Balik Nah mau beliin duasa Udah Tahan aja pulsa nya Sebesar 10 ribu Tiap bulan Bulan ke 37 Congrat You are the owner Ya Segampang itu tak Dulu sebelum VTEC lahir Gue udah gampang ini Makanya saya langsung pimpin kan Gerakan potongan usaha Alhamdulillah Alhamdulillah Masalah Gimana kita tau Kalo ngumpulin duit Ada Ada Aturannya Dulu saya gak ngerti Nah itungannya gampang kok Lih lu bego amat lu Padahal umroh Satu juta setengah tiap tahun Gak pada punya pesawat Bego namanya kan Belong Bodong Ya kan Pada ilmu itu gitu loh 1 juta Passenger kok tiap tahun Masa pesawat gak punya Gara-gara apa Gara-gara beli tiketnya mencar-mencar Bener sih Sepesawat Sepesawat Tapi apa artinya juga Sepesawat Oh cuma 300 orang 200 orang Tapi kalo 1 juta Dipul dulu duitnya nih Dipul Dulu sebelum zaman VTEC ya Saya udah ngecilin tuh Hayit Kecil Apalagi sekarang zaman VTEC Duit itu udah di dalem Betul kan Kan VTEC udah di dalem dong Di wallet VTEC ya VTEC kan VTEC mau beli golf kan Harus ada wallet dong VTEC mau beli travelokan VTEC harus ada wallet dong VTEC mau beli tokopedia VTEC harus ada wallet dong VTEC bukan lapak VTEC harus ada wallet dong VTEC artinya VTEC udah di dalem kan VTEC tinggal ditawarin VTEC mau gak Allah VTEC Udah gitu kali Lu gak usah bayar 9.000 300 saatnya Perhari mungkin VTEC Jadi daily investment Udah gitu nih Saya bilang lagi paling Masih kegedean 300 Gua bagi 3 Yang minum obat Morning investment Noon investment Night investment Cepet Jangan lupa loh Ini angka 13 triliun Mu'amalat 4,5 Artinya apa? Ini Mu'amalat Kalo kita memang bener serius Mau beli Begini dong Gila beli Kalo takin Itu 4 bang Lah Jangan bercanda loh Kemarin udah kita buktiin kan B.R.I. Syariah Allah Enggak tuh Saya gak peringatan Gak ada peringatan Main WA doa Main Instagram doa Liat Betapa dasyatnya anda semua Bagaimana anda membantu Impian Cita-cita Da'wahnya Ustadz Kita guru kita Yang di beli Bukan perkara-perkara moral Milihan Tapi Alhamdulillah kan Gak ada cerita Kita keringetan juga kan Karena efek persatuan Nah besok Persatuan itu adalah Nah keringetannya Abis makan Ayo dah Bismillahirrahmanirrahim Besok nih pak Besok lebaran ketupang Yang belum pake petren Besok nih Luh banisro il Nah iya Kalo besok udah petren diumumin Terus ente masih tetep gak download Masih gak pake Buat bayar pulsa Buat bayar liste Buat bayar air Buat makan di KFC Buat makan di MACD Buat beli di semua toko Offline dan Outland Tapi yu banisro Ya murdi lo Kalo katanya Kalo Womalana Allanukwadila Fisabilillah Wokotukritan Mindialin Wabnaina Tapi falamma Tiba ayamu kita lo Tawalau illa Kali ila Jangan begitu Loh Kita harus sampai pada posisi Wokotala Wokotala Dawuda Dawudu Jalinta Harus sampai posisi Hitam Mencetak skor Alhamdulillah Kita Indonesia Sekarang menjadi juara Liga Italia Oh itu dong Gopat Keliatan nih Muka-muka gak nyimak nih Keliatan nih Gue ngomong Kita akan jadi juara Liga Italia Dia pada ketawa Kenapa lo ketawa Lo gak yakin? Bukan masalah gak yakin Ustad Ente gak ngerti geografi Indonesianya ini mana? Kok jadi lo Juara Liga Italia? Gue kasih tau Yang lo bakal tambah puyang Kita juga juara Liga Inggris Dan juara Liga Eropa Dan kita juara final besok Piala champion yang akan datang Kok bisa? Tia Sebab ketika klub-klub semua di Italia Sudah menjadi milik Indonesia Maka siapapun yang bermain Kita yang akan Dan sudah terjadi Pak Liga 1 Ketemu Liga 1 Yang sini jersey-nya Petren Sini jersey-nya Petren Siapapun yang main Yang menang Petren Oh sudah terjadi Pak Kita Liga 1 ada berapa? Seri Lijaya Ada Persela Ada kemudian Borneo FC Tiga udah tuh Kalau besok dia pada ketemu Di semifinal Hah? Betren Betren Siapapun yang menang Betren Pak Besok ketika Stadion-stadion Di Inggris Raya Punya Indonesia Sudah Pak Siapapun yang main Dia yang menang Seperti sekarang Lo makan kue apapun Itu import Lo boleh bilang Ini kuliner asli Indonesia Ngomong aja lo asli Indonesia Terigunya terigu mana Lo liat dong Gulanya gula mana Ngacoin lo Ulener pasar tradisional Ngacoin Buka Gitu lo Open yur matas Matas Jama 2 kan Lalu 1 mata Gini dong Gak ada 2 matas Buka Oke Semangat ya Besok doain nih Lancar Amin 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 Ya Allah Makasih mudah-mudahan barokah Dan saya bener-bener akan berjuang buat kawan-kawan semua di laitah Saya kembalikan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miskin lah kita tuh. Diokok sih. Tapi alhamdulillah, tadi pagi saya habis mandi, kemudian saya berpikir lalu apa untuk umat kemudian besar, supaya dan siapa yang kita butuh umat gitu ya. Yang pertama kali muncul tadi, karena malamnya saya lihat kan, saya lihat di sini. Tapi terus ke bawah mimpi rupanya. Saya dikliat tadi, anak-anak siap deh. Ternyata itu kecil. Satu juta itu. Ya. Dan jalurnya ternyata ketemu lah Ustaz. InsyaAllah. Ini tim juga mau doakan, mudah-mudahan tambah semangat lagi. Mana tim berkah berjamaah ini. Terus bergerak untuk satu juta orang. Saya pikir, kalau lewat jalur play 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 selesai. Ya. Nanti saya ngobrol sama beliau langsung. Tapi begini. Jangan sampai kita seperti Bani Israel tadi. Ya, makanya saya duluan nih. Saya udah all out. Untuk backup Ustaz Yusuf sama veteranya. Amin. 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 kita ini ngawarin kenapa gak akal pay gitu dan nanti kita bicara dalam sama tim ya tapi tetap nanti menginduknya ke ke bad trend kalau pada bikin sendiri-sendiri umat ini jadi gak nyatu lagi ya kalau teknologi sih mau punya mungkin bisa bikin payment systemnya tapi nanti kalau terpencar-pencar lagi maaf gak bagus jadi pesannya lebih kepada pesan kejamahannya kejamahannya siapa yang bakal paya? Allah yang mau menentukan ya tapi karena setiap duluan kemudian berpikirnya juga besar dan kemudian sudah mau angka dengan semua situasinya daripada menyoba-nyoba, mending tahan tahan gak dibuli orang Indonesia seperti itu tahan gak diobok-obok sama yang musuh-musuh islam saat itu jalan sendirian ini sudah lah terlak kalau pakai nanya atau terlak kalau masih mikir-mikir lagi insya Allah mulai hari ini dari tempat ini saya ajak kita semuanya demi sebuah kejamahan yang diberkati oleh Allah SWT kita dukung imani nama perusahaannya bukan patron ya patron orang tetap patron ya kita dukung aja bersama-sama dan insya Allah seluruh akal dan jaringannya saya akan arahkan ke sana semoga Allah berkati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih